Hai teman-teman ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 sebelum saya berlanjut ke video saya ingin mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa di hari pertama untuk temen-temen ngoprek yang muslim ya dan saya juga hari ini melaksanakan ibadah sahum untuk yang pertama mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan keberkahan amin ya Rabbul Alamin eh baik teman ngoprek untuk mengisi hari pertama bulan puasa Ramadan saya akan mereview sebuah lampu fleksibel lampu dekorasi yang disebut dengan lampu L wire ya Nah ini bentuknya seperti ini ya ada beberapa warna yang ada di saya ini sangat fleksibel menung sekalian nah bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang jenis-jenis lampu L wire ya memang ada beberapa jenis ya seperti ini eh hanya mungkin di pasaran kadang-kadang kita bingung juga hampir semuanya menyebut lampu LED fleksibel ya seperti itu yang bentuknya memang seperti selang seperti ini karena eh di pasaran tuh ada dua yang pertama memang lampu L wire seperti ini ya dan yang kedua ada eh lampu atmosfer fiberoptik ya Nah ini nanti akan saya jelaskan satu-satu ya eh kalau untuk video kali ini saya khusus akan membahas eh tentang lampu L wire ini karena untuk lampu fiberoptik itu tidak seperti ini ya jadi memakai lampu LED yang ditembakkan ke dalam sebuah selang bening ya dan kita tidak memerlukan eh apa lampu yang warna-warni seperti ini jadi untuk eh memperoleh beberapa warna tinggal nanti drivernya saja lednya saja yang memang mempunyai eh warna RGB atau warna macam-macam nah kalau ada lampu L wire seperti ini maka kita harus membeli kebutuhan warna sesuai dengan eh stok lampunya yang tersedia jadi setiap warna tentu satu jenis seperti ini ya contoh saya ada tiga warna memblokkan tiga warna tentu kita harus membeli eh lampunya ya tiga jenis seperti ini nah ini ini banyak di toko online ya temen-temen rata-rata harganya sekitar 4000an per meter seperti ini ya Nah banyak juga yang menyebut ini adalah lampu LED L wire tapi saya mungkin tidak setuju karena ini bukan lampu LED temen-temen sekalian ya jadi kita mulai saja dengan spesifikasinya nah kelebihannya lampu L wire ini ini bisa dipotong dimana saja tidak seperti lampu LED biasa yang harus dipotong setiap ada tanda karena kita memang memerlukan catu daya ya Nah kalau ini adalah LED L wire ini merupakan lampu flouration ya atau di dalamnya pospor ya ada lampu pospor jadi bisa dipotong dimana saja sesuai keperluan dan ini biasanya sering dipakai untuk baju-baju dancer yang bisa menyala warna-warni ya Nah itu karena sumber apa tegangannya ini bisa memakai hanya dengan dua buah baterai tipe A2 ya baterai jam seperti biasa seperti ini ini kemudian juga ada untuk dashboard mobil untuk membuat merek dan lain sebagainya banyak lah pokoknya ini untuk dekorasi kemudian jenisnya ada dua yang seperti ini ya selang bulat ini mungkin untuk dekorasi dekorasi ditempel atau di seperti apa kemudian juga ada yang ada siripnya dari sini ada siripnya Nah itu itu biasanya untuk dipasang di daswar mobil supaya memang bisa di slip ke sela-sela daswar mobil supaya tidak tidak perlu dilem ya Nah ini biasanya dilem atau memakai klem ya untuk ditempel dekorasi Oke eh lampu LED L wire ini ini kalau kita lihat bentuknya seperti ini saja kemudian untuk supaya ini bisa menyala yang pertama kita harus mengupas bungkusnya seperti ini jadi ini ada dua bagian yang harus kita kupas jadi sebelumnya seperti ini teman-teman sekalian ya Nah seperti ini kita potong pakai cutter kupas satu dan ini belum selesai karena ini masih ada lapisan ya masih ada isolatornya juga sehingga untuk mengeluarkan nanti untuk catu dayanya kita bisa potong lagi hati-hati memakai cutter ya sehingga nantinya akan muncul seperti ini ini jadi bagian isolator pertama ini isolator kedua isolator kedua kita potong lagi pakai cutter nanti akan menghasilkan beberapa bagian ada dua kawat tembaga tipis yang seperti ini ya ini kelihatan nah ini untuk nanti untuk negatifnya ya kita satukan seperti itu kita satukan nah dan ini adalah bagian tembaga intinya yang masih diselimuti lapisan pospor karena ini yang berpendarnya yang menghasilkan cahaya nantinya ya Nah untuk plusnya kita kerik dulu lapisan pospornya sehingga akan kelihatan lapisan tembaganya seperti ini nah ini baru nanti di sambungkan untuk ke catu dayanya bisa menggunakan konektor seperti ini ya ini kemudian catu dayanya tidak semudah apa yang kita bayangkan karena ini tidak bisa langsung dipasangkan ke catu daya 12 volt atau 5 volt ya karena ini sumber catu dayanya harus menggunakan arus listrik di bolak-balik AC ya ini rata-rata memerlukan catu daya 90-120 volt AC ya bukan DC dan minimal frekuensinya 1 kilohertz atau 1000 hertz ya Nah kalau gitu mungkin bisa langsung dimasukkan listrik PLN aja yang 220 volt nah mungkin untuk L wire turn itu bisa tetapi untuk yang ini eh karena memerlukan minimal frekuensinya 1 kilohertz karena pelisi PLN itu hanya 50 hertz ya jadi tidak bisa oleh karena itu kita memerlukan sebuah controller atau driver atau lebih tepatnya inverter lah seperti ini ini saya ada dua jenis yang pertama controller atau driver atau imperter nya ini mempergunakan buah-buah baterai AA ya dan yang ini ini masuk ke catu dayanya 5 volt inputnya mempergunakan apa batok charging HP ya seperti itu ini yang dua saya contohkan ya ke ada kelebihan dan kekurangannya yang pertama kalau ini eh nanti lampunya klat ya kalau yang ini ini bisa ada beberapa ini nyala biasa fidget lagi nyala berkedip ini dipijet lagi berkedip lambat nah ini juga ada kelemahan kelebihannya jadi teman-teman nanti silahkan bisa mencoba yang jelas untuk terangnya saya bandingkan lebih terang yang ini ternyata mungkin setiap driver ini berbeda ya eh apa hasilnya ya teman-teman sekalian nah kemudian untuk menyambungkannya nah walaupun ini memakai AC tetapi ini tetap eh ada positif negatifnya nah tadi saya sudah sebutkan yang yang ini plusnya yang ini minnya lekar itu di konektor ini juga ada kalau teman-teman lihat jeli ini ada yang hitam ada yang hitam plus abu-abu putus-putus ya seperti ini nah ini yang abu-abu putus-putus ini untuk plusnya dan ini untuk negatifnya sehingga nanti teman-teman bisa solder ups soldier seperti itu satu satu kesini dan satu kesini ya solder kemudian di lem bakar supaya rapih nah ini yang contoh yang sudah saya solder dan sudah saya rapikan dengan lem bakar kemudian untuk ujungnya juga teman-teman bisa membeli yang seperti ini tidak pun tidak apa-apa ini penutupnya ya juga ini semua ada di online ya Nah kalau ini per meternya rata-rata empat ribu kalau driver ini atau inverter ini ini rata-rata sepuluh ribuan sepuluh ribu ini sepuluh ribu yang seperti itu ya dan kemampuannya teman-teman yang seperti ini ini hanya untuk satu sampai tiga meter ya Apakah bisa lebih dari tinggi meter bisa tetapi nyalanya lebih redup ya jadi tidak efektif lagi ya sehingga kalau ingin yang lebih panjang mungkin nanti inverternya mungkin teman-teman beli yang lebih mahal dan lebih besar kapasitasnya Oke saya kira penjelasan awalnya itu untuk lampu L wire kita coba saja untuk tes nyala ya eh saya sudah siapkan dua buah ini saja yang dan kita akan tes nyala antara yang ini dan ini bagus yang mana baik yang pertama saya akan mempergunakan inverter yang pakai baterai ini tiga volt ya eh kita akan coba dan untuk kalau teman-teman misalkan memerlukan ada beberapa warna seperti ini teman-teman bisa membeli juga jumper eh kedua kabel ketiga empat dan seterusnya ini banyak juga seperti ini tapi karena ini rata-rata saya panjangnya tiga volt kalau di jumper seperti itu tentu warnanya akan pudar maka saya akan coba satu-satu saja yang pertama saya akan mempergunakan ini kita lihat teman-teman nyalanya ini mempergunakan ini kita lihat saya sengaja ini latarnya hitam karena ini siang mungkin kurang terlihat nah ini seperti ini ini lebih terang ya kelihatan ini ke pinggir saya pijat lagi nah seperti itu pijat lagi seperti itu Oke saya matikan kita coba untuk warna yang pingnya seperti itu Oke ini nyalanya cukup lumayan ya cukup terang padahal siang kalau malem lebih bagus nah ini untuk yang menggunakan inverter baterai kemudian saya akan menggunakan inverter yang menggunakan catu daya 5 volt dari charging HP kita lihat saya masukkan ini teman-teman lihat cahaya nah nih terlihat perbedaannya terangnya lebih terang yang ini karena ini tidak ada tadi tidak ada cahaya yang ke pinggir sekarang hanya seperti itu untuk yang hijau kita akan coba lihat lagi yang pink ini nah ini lebih cahaya lebih redup ya dari yang yang tadi kita coba lepas nah kita nyalakan lagi nah seperti itu jadi teman-teman bisa membandingkan untuk nyala mempergunakan inverter yang ini dengan yang inverter yang ini ya itu lebih bagus yang ini tapi mungkin setiap ini juga berbeda-beda ya mungkin saja yang saya beli kebetulan seperti ini hasilnya teman-teman sekalian ya jadi seperti itu reviewnya mungkin nanti di akhir video nanti akan saya contohkan saya bentuk menjadi sebuah apa dekorasi huruf atau seperti apa mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan terima kasih selamat menikmati